Hai disitu ada lampis putih apa gunting ya Iya jadi saya potong-potong disini agak gunting tapi oke seluruh bose Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya di rumahnya Bang Ahmad Yabi ya dan kebetulan disini saya bersama Kang Yono yang diberi amanah pembatu yaitu Bang Ahmad kawan tapi ngomong-ngomong dibelakangnya banyak bosennya itu iya Bang banyak bosennya ya lumayan sedikit orangnya itu hahaha oke ya kumpung ini masih tidak begitu lupa dunanya saya akan cek ke belakang bosen apakah yang ada di belakang rumah Bang Ahmad ya oke Nah setelah saya melihat ke belakang ternyata selain mengoleksi belut ya selain mempunyai kolam belut Bang Ahmad Yabi ternyata suka dengan bahan bose ya disini banyak koleksinya bahan bose nah disitu ada lampis putih yang sudah tumbuh dan disebelahnya ada juga seribu bintang dan itu hilang-hilang dan kalau yang ini murbayu kesaran ya saya ambil daunnya satu ini tapi ini masih banyak apa-apa ya nah ini kolam belutnya Bang Ahmad Yabi dan kemarin sempat direview ya ya ini kolam belut tanpa modal maksudnya tanpa modal itu habis dibuat menaruh gamping ini jadi langsung sekarang tidak digunakan untuk menaruh gamping dimanfaatkan untuk membudidaya hasil pancingan belut Bang Ahmad Yabi keren sekali ya Bang Ahmad Yabi di sini oke saya akan melanjutkan pencarian bahan bose ya di sekitaran sini ini ternyata di sini ada ini nah di belakang rumah Bang Ahmad Yabi ini ada bahan bose pulutan ini banyak daunnya seperti ini bahan bahan bosep pulutan dan aja juga pesaing dari pulutan ini ada tambah sapi ya ini dan orangnya itu disana itu senyum-senyum itu bahan bosep itu oke tapi saya tidak jadi ambil yang ini ya saya akan putuskan yang ini ya ini kayak berkarisma gitu dari kejahatan oke boleh ya oke saya akan gali dan saya akan ambil dulu ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati